Intro Sebagai upaya langkah cepat untuk melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dilaksanakan Rapat Koordinasi Kolaborasi Pemerintah Daerah, Verkopimda, TPPKK, Bank Indonesia, dan Universitas Patimura yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada Jumat 9 September 2022 Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Bakti Artanta, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda beserta pimpinan OPD dan stakeholder terkait lainnya Dalam keterangan pembukanya, Basalama menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Maluku No. 821 tanggal 29 Agustus 2022 untuk Bupati dan Wali Kota Semaluku yang berisi tentang gerakan menanam cabai dan bawang yang diharapkan agar gerakan ini bukan hanya bersifat surat penyurat tetapi juga dapat dilaksanakan secara konkret di lapangan Bapak Gubernur telah mengadakan Surat Edaran Gubernur Maluku Bapak Gubernur berharap ini bukan hanya gerakan yang bersifat surat penyurat tapi konkret di lapangan seperti apa kenapa ini diperlukan gerakan karena kebutuhan tiga komoditas dan telur yang ada di dalam berdasarkan data BPS ini adalah komoditas penyumbang inflasi sekali lagi komoditas penyumbang inflasi selamat menikmati terima kasih